hai 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 isinya Hai saya telepon katanya dia lagi di bendara kata dengan alamatnya itu di dekat kantor kondinas BTP di Budak Tani Mbak Dutara terus habis sholah depan saya balik lagi ke sana saya udah di dekat kantor di Nambil BTP di depan sholah oke banget saya jalan ke sana terus ya tunggu nggak berapa lama kan dia datang terus habis itu ya kasih barangnya kan tapi saya enggak terasa banget ngasih barang tuh kok enggak sadar rasanya kan tunggu sini banget saya ambil uang dulu di rumah katanya rumah saya di belakang muskola katanya oke banget aja kan terus dah berapa lama kan enggak sadar rasanya terus dah cemu itu orangnya tukang yang lain tadi sudah lama nggak ada lagi dia coba harganya berapa HPnya 1 juta 371 1 juta 300 terus setelah itu bikin sendiri mengganti kerugian atau gimana potong gaji potong gaji ya baru lapor kesini dia masih alamat yang jelas berarti belum sampai alamat ya tapi nggak ada orang di rumah nggak alamnya itu dikasih di depan halaman kantor aja di depan muskola ternyata saya lihat di depan muskola itu sekarang gimana sudah tertangkap dari pihak ini terjadi dalam berapa kali kalau dapat informasi dari warga disana juga ada karena sebelum bikin bang terus berpikir pasti orang yang sama ini kejadian belanja online kronologinya seperti ini tersangka belanja online dengan sistem COD dia memesan barang memesan barang melalui online kemudian karir kurir mengantar barang tersebut kepada yang bersakutan dengan alamatnya itu tidak jelas dengan modus nelpon kurir dia berjanji di luar di luar dari alamat yang dekat alamat yang dibuatnya terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati